Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep Cemilan yang enak-enak lagi Yaitu tahu berontak Ini di daerahku namanya tahu berontak ya Ada yang bilang ini tahu isi Tahu gendut, tahu hamil Gehu, apapun namanya Tentu saja ini enak banget Isiannya tumisan sayur gitu, rasanya super-duper enak Apalagi ya, kalau cocolannya tuh Pake sambal petis Nah yang penasaran bagaimana aku cara bikinnya Dan juga apa aja sih bahan-bahannya Langsung aja yuk, ikutin videonya Sampai selesai Pertama-tama kita akan bikin isiannya terlebih dahulu Disini aku udah siapin Kurang lebih ada 10 buat tahu pong atau tahu kulit Untuk isiannya disini aku udah siapin Kurang lebih 200 gram toge 10 lembar kol atau kubis 2 buah wortel yang sudah aku serut Untuk bumbu halusnya aku pakai Kurang lebih 6 siung bawang putih 4 siung bawang merah Dan 1 sendok teh lada bubuk Kemudian ada 1 batang daun bawang sudah kiris-iris 2 batang seledri iris tipis Dan jangan lupa seasoningnya ada gula, garam, serta penyedap rasa Untuk resep lengkap dan takaran Aku akan tuliskan semuanya di deskripsi Langkah pertama kita akan ulek dulu Bawang merah, bawang putihnya ya Kita ulek bareng garam Supaya lebih mudah nguleknya teman-teman Nah kita ulek sampai lembut Kalau sudah lembut seperti ini Langsung aja kita sisihkan Selanjutnya kita akan panasin minyak Kemudian kalau minyaknya udah panas Langsung aja kita tumis bumbu tadi Yang sudah kita ulek Sampai beraroma Kemudian aku tambahkan juga Bumbunya dengan irisan daun bawang Kalau udah mulai mateng Setelah itu kita aduk semuanya sampai tercampur Nah teman-teman Kalau udah kayak gini Tambahkan juga dengan kurang lebih 1 sdm lada bubuk Karena tadi kita nguleknya gak pakai lada butiran Kalau pakai lada butiran Nguleknya bareng bawang air dan bawang putih tadi ya Nah kalau udah bumbunya mateng Masukin wortel tadi udah diserut Aduk rata dengan bumbu Kemudian kita akan tambahkan kurang lebih 100 ml air Dimasak wortelnya sampai setengah empuk Nah oke ini air masuk Langsung aja diaduk semuanya sampai tercampur rata Kemudian teman-teman boleh diberi seasoning Tambahkan gula, garam, serta penyedap Terus bisa dikoreksi rasa Sehingga rasanya pas Kemudian bisa kita tutup sebentar Supaya matangnya lebih cepat Nah kalau udah wortelnya setengah empuk seperti ini Langsung aja kita tambahkan kol Yang udah diiris-iris seperti ini Aduk rata dulu Kemudian kita akan tambahkan dengan toge Atau kecambah tadi yang sudah kita siapkan Nah disini tidak perlu menambahkan air ya teman-teman Karena nanti sayurannya akan mengeluarkan air dengan sendirinya Masukin juga irisan seledri Diaduk rata semua bumbunya atau sayurannya Pastikan tercampur merata Dan bisa diicip dan dikoreksi rasa Hingga rasanya pas ya Disini aku tambahkan dengan kaldu bubuk Nah masuk sampai sayurannya agak layu Kalau udah agak layu seperti ini Tuh nanti dia keluar air dengan sendirinya Dan bisa dikoreksi rasa hingga pas ya Kalau udah seperti ini bisa dimatikan api kompor Kemudian sisihkan Nah buat yang self-fuck sama panci premiumnya Aku pakai dari MyBuff Fortune ini high quality Granit di case technology Multifungsi bisa buat kukus atau menggoreng juga Dan dilengkapi handle yang dilepas-pasang kayak gini Oke lanjut kita isiin aja tahu pongnya Dengan isian tadi yang sudah kita masak ya Caranya belah dulu tahu pongnya seperti ini Ini tangan aku udah cuci bersih ya Lalu kita isiin pakai isian sayuran tadi yang sudah kita masak Agak susah ya Kalau pakai sendok jadi pakai tangan Pastikan tangannya itu bersih Lakukan semua yang gak selesai dan ini siap digoreng Sebelum digoreng kita bikin bahan pencelupnya dulu Disini aku udah siapin ya Ada 5 sendok makan tepung terigu Kemudian ada 2 sendok makan tepung beras 1 sendok teh bumbu desa kumarenasi Caranya masukin dulu semua bahannya Ke dalam baskom Tepung terigu, tepung beras Dan juga kurang lebih 1 sendok teh bumbu desa kumarenasi Jadi bumbu ini tuh ada kunyit dan ketumbarnya juga Jadi bikin cantik nanti dikulit tahu berontaknya Kasih juga garam penyedap Kemudian tambahkan air Jangan terlalu encer Supaya nanti tepungnya tuh nempel ke tahu berontaknya ya Oke kita aduk semua sampai larut Kurang lebih nanti teksturnya seperti ini Selanjutnya langsung aja masukin tahu tadi yang sudah kita isiin Kita celupin ke bahan pencelupnya Sampai semua terbalut dan tercampur Selanjutnya bisa langsung aja kita goreng Tahu isinya ke dalam minyak panas Panasin secukupnya minyak Kalau minyaknya udah panas langsung aja digoreng Tuh kayak gini Sampai matang Jangan lupa ya buat dibolak-balik Supaya matangnya itu lebih merata Asli sih ini salah satu gorengan favorit aku banget temen-temen Karena rasanya tuh bener-bener enak Tuh cakep kan Warnanya jadi mantul banget Kalau dipakai kunyit bubuk Nah kalau udah langsung diangkat Lalu ditiriskan Dan ini siap dinikmati Gak afdol kalau gak bikin saus cocolannya Yaitu aku mau bikin sambal petis Bumbunya yang dihaluskan ada bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit Cukup ini aja simple dan gampang Ulek semuanya sampai lembut dan halus Kalau suka pedas cabai rawitnya juga boleh dibanyakin Nah kalau udah langsung aja ditumis bumbunya ke dalam minyak panas Sampai matang ya bumbunya Kemudian kalau bumbunya udah matang langsung aja masukin kurang lebih 2 sendok makan petis udang atau petis hitam Nah kemudian kita tambahkan air supaya petisnya gampang larut ya temen-temen Diaduk semuanya sampai petisnya larut dan tercampur Kemudian bisa dibumbuin pakai gula Gana penyedep dikoreksi rasa yang gak pas Dan ini siap dinikmati bareng tahu berontak Nah ini dia ya temen-temen hasilnya Tahu berontak ala aku udah selesai aku bikin Ini rasanya tuh bener-bener enak banget Bikin ketagihan Jadi temen-temen wajib banget buat coba resep aku ini di rumah ya Oke temen-temen sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Kalau temen-temen suka sama video aku Jangan lupa klik tombol like, komen, juga subscribe, dan share video ini Sebanyak-banyaknya ke seluruh media yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh